Halo guys, David disini dan selamat datang di video nyobain barang aneh episode 31. Seperti biasa kita bakal nyobain 5 barang unik yang saya temuin di toko online atau saya lihat iklannya di sosmed dan kayaknya berfaedah banget plus harganya juga murah. Tapi ya anda tau lah ya sebagai penghuni internet isinya banyak yang PHP. Jadi buat buktiin sendiri saya beli aja buat kita tes sama-sama kalau jelek ya udah terhindar dari prank. Kalau beneran bagus linknya saya taruh di bawah silahkan kalau minat atau kalau anda lagi nyari kebutuhan buat kendaraan saya juga ada sekalian taruh link spesial yang ngasih banyak promo barang otomotif. Mulai dari deskam, oli, jas hujan, dan lain-lain. Mau DP mobil juga bisa silahkan silahkan mumpung lagi ada promo linknya udah saya taruh di bawah semua. Sekarang kita langsung mulai dari barang pertama ini adalah... Ini saya lihat di IG Real sih atau di TikTok namanya Mini Mob. Harganya berapa ya beneran? Harganya Rp39.900 Cougar alat pelmini. Cuma kok saya ngerasa agak ketipu dikit ya? Ini kan ada mereknya kalau saya beli di Tokped dari official store namanya Cougar cuma di sini nggak ada nama-nama brandingnya gitu cuma ada Mini Mob doang. Semoga nggak dikirimin barang yang cuma OEM yang nggak ada mereknya gitu ya soalnya... Biasanya kalau kayak gitu kualitasnya nggak sebagus kalau ada brandingnya. Coba kita buka Rp40.000. Ya Rp40.000. Set! Wuh ada dong Cougar Easy Life. Jadi bikin hidup lebih muda cuma ini kayak tempelan doang ya. Kok rasanya si merek itu cuma beli ini banyak terus dia cuma cetak si... Ya ini namanya doang ya semoga dia fungsinya sesuai iklannya ya. Katanya sih ini alat pel yang tinggal tekan doang tekan doangnya kayak gimana. Oh ini! Oke terus kita masukin. Oke kayak tripod kok kayak gini. Di dalam paketnya kita dikasih satu karet yang bentuknya sebalok kayak gini. Ini fungsinya ya buat ngelap si meja atau ngelap apapun yang kotor. Kita pasang di sini ada cetekannya ada... Apa istilahnya? Cetekan itu? Clipnya atau apalah gitu ya. Kita tinggal tekan-tekan wis ada clipnya itu wis satisfying ya. Kalau kita tarik... Sep! Waduh! Ya gitu sih iklannya yang bikin saya tertarik kayak gitu. Jadi kita weh ini lebih menghemat tempat bisa kita gantung nggak ada... Sisi horizontalnya kalau istilah kerennya jadi cuma... Berasa kayak center atau apalah gitu. Padahal kalau dibuka kita bisa melap! Belum cetek. Nah ini cetek nah. Cetek cetek nah oke. Gue nggak perlu banyak jelasin sekali lihat udah tau lah ya kalau kerennya itu di sini. Jadi weeper yang bisa sembunyi-sembunyi gitu. Kita coba langsung tes aja. Kita mulai dari nggak lengket ya. Tes pertama kita anggap aja meja putih bersih ini ketumpahan kopi deh. Wiss oke. Apakah dia bisa ngelap dengan baik? Ini caranya. Di videonya kelihatan lebih bagus loh tempelan Cougernya itu. Oh jadi gini ya bukan gini ya oke. Oke nggak salah sip 1, 2, 3, sep. Wih dih eh! Bah! Keserap loh nggak nggak jatuh loh. Oke coba ya gue dorong keserap. Tumpahin lagi. Wiss! Nah banyak kan oke. Kesana ya oke satu sisi manapun bebas 1, 2, 3, sep. Dikit ya? Banyak! Banyak! Ya nggak sebanyak tadi sih. Tadi memang agak banyak. Coba kalau dikit ya. Oke 1, 2, 3, sep. Wooooow! Oke! Harga Rp 40.000 dan... Kita harus bilas pakai air bersih sih yang pasti karena ini kan kopi-kopi susu gitu agak manis-manis jadi agak lengket. Kalau bisa dipel pakai sabun biar lebih ya bersih lah nanti kalau mejanya lengket ada semut kan susah juga. Gue nggak nyangka dia bisa nyerep kayak gini. Gue kirain cuma kayak weeper yang ngebuang airnya ngebersihin terus kita harus tadahin pakai ember pakai mangkok. Ternyata dia bisa nyerep juga oke. Kalau kita tarik apakah dia meres sesuai iklannya? Nggak ada air. Mungkin harus lebih banyak lagi kali ya. Oke. Coba kita 1 gelas. Anggep aja bener-bener teledor sampe setengah gelas deh. Oke wih wih banyak banget bikin kesel sih ini. Jadi kayak peta gitu. Oke kita puter-puter ya. Oh iya kayak petugas yang ngebersihin jendela keren banget. Dia puter-puter-puter. Gue sampe belajar di YouTube tekniknya karena hebat banget. Set, 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 ini kita kayak lagi bocil lagi ngotorin meja doang deh kayak giniin. Terus kita giniin. Woooow! Woooow! Ini, ini bagian yang seru sih. Oke. Serap lagi, set, set, set. Terus kita bisa isep sampe di persep. Wih! 40 ribu! Ini mantep sih. Satu info, lumayan penting juga kalau misalnya si karetnya ini udah abis atau nggak nyerep dengan baik lagi atau udah apalah udah bocil, bocil, bocel, bocel atau apa yang bopak-bopak gitu. Bocel, iya. Dia juga ada jual itu sih, jual spare part-nya. Bisa. 10 ribu kalau nggak salah. Ini kalau pakai kain, ya semua orang pernah ngelap meja. Pakai kain biasa, kain... kain ya kain apa, kain bekas, kain apapun lah yang bahkan kain buat ngelap juga ada yang murah. Paling 5 ribu, 10 ribu ini juga sama efektifnya sih. Bahkan langsung kering. Ini nggak bisa bikin mejanya jadi kering. Kalau pake yang ini saya nggak yakin kalau mejanya bisa langsung kering nggak glossy-glossy gini sih. Jadi apakah ini walaupun dia works, dia sangat worth it? Ya buat harganya, silahkan dicoba. Saya suka banget, 40 ribu nggak ada salahnya buat cobain. Cuma kalau anda anggap dia bisa menggantikan 100% peran kain tradisional kayak gini, ya jelas nggak ya. Ini cara yang lebih modern aja buat orang yang males pers-pers aja. Karena kita bisa celupin ini ke air sabun, terus bisa ngelap kaca, bisa ngelap lantai, bisa ngelap apapun. Dengan gampang, ada gagangnya. Kalau ini kan kita harus peres dan lipat dan apalah. Harus jemur juga. Kalau ini, ya cara yang beda lah. Berapa? 5 per 5? 5 per 5 lah ya, sesuai iklan. Kita lanjut barang kedua. Ini adalah barang yang lumayan viral di TikTok ya lo bilang. TikTok atau dimana gitu. Ini adalah sebuah bebek pintar dari Ripple. Bebek pintar teman baik AC kapan saja. Wih, ini lucu sih. Dan harganya cuma Rp50.000 doang dapet bebek lucu bisa buat AC. Ini termostat kayaknya ada termometer, ada TV, dan ada lampu yang ada sinyal-sinyalnya. Buat anda yang belum tahu, belum kebayang si mainan bebek ini buat apa, di sini udah kebaca semua, dijelasin semua. Buat matiin dan nyalain AC, ngatur suhu, buat matiin hidupin TV, dan matiin atau ngatur lampu pada bebek pintar. Bebek pintar? Oke. Jadi kita bisa lupain Google Assistant, Google Home, yang harganya bisa Rp500.000, Rp600.000 lebih, atau Alexa, atau si Siri, atau siapapun. Kita cukup mengandalkan bebek pintar saja buat mengandalkan TV kita. Jadi nggak perlu yang fancy-fancy lah. Ini Rp50.000 aja, dan dia nggak pakai koneksi Bluetooth atau Wi-Fi loh hebatnya. Dia pakai infra merah. Berasa solid sih, nggak kopong. Kalau saya ketok, berasa ada getarannya sama berasa ada isinya. Terus di pantat bebeknya ini ada ekornya, maksudnya ekornya. Dia ada port USB buat power, terus di sini bebeknya pakai helm, ada tulisan Ripple mungkin yang bikinnya, dan... Terus gitu aja sih, bawah sini ada lubang mikrofon. Kita tinggal colokin saja ke lubang USB, bisa ke lubang charger HP, atau colokan yang ada USB-nya, atau ini power bank super gede. Ini... Sama menggunakan kontrol suara. Anda bisa menggunakan alat ini dengan memegil bebek pintar. Suaranya bahasa Indonesia ya, dan... entah kenapa suaranya kayak suara anak kecil gitu, itu mungkin dia yang bikin jago banget entah, atau anaknya disuruh ngambil suara. Yang penting bukan suara cewek-cewek yang bahasa Mandarin itu ya, yang kalau Bluetooth-Bluetooth murah gitu. The Bluetooth device is connected successfully. Bebek pintar. Halo Tuan. Cocokan AC. Anda bisa lihat gagal berhasil... Oh, langsung tekan aja tombolnya. Nggak usah dengerin kata gagalnya. Tidak ada yang gagal kalau sama bebek pintar, kalau dia pintar. Oh, dia jawab. Matikan AC. Baik, AC sudah dimatikan. Ohohohohohoho! Bebek pintar. Halo Tuan. Nyalakan AC. Baik, AC sudah dimatikan. Wah terharu gua. 50 ribu! Coba kita tutupin, eh dia sih pake sinar infra merah ya, jadi kalau kita tutupin kemungkinan nggak bisa. Bebek pintar. Halo Tuan. Matikan AC. Baik, AC sudah dimatikan. Nah nggak bisa karena kita tutupin jadi sinarnya kalang kalau sekarang. Bebek pintar. Halo Tuan. Matikan AC. Baik, AC sudah dimatikan. Wah cakep sih ini. Oke, coba. Bebek pintar. Halo Tuan. Nyalakan AC. Rusak nih AC nya kayak gitu. Nah itu kan 25 derajat. Kita juga bisa bebek pintar. Halo Tuan. 18 derajat. 16 derajat. Kok 16? 17 lah ya. Karena ini mentoknya 17 sih. Gua suruh 18 dibilang 16 itu jadi 17. Tapi itu mah nggak ada 16. Sama-sama. Sama-sama. Bebek pintar. Halo Tuan. 21 derajat. 21 derajat. Waduh. Tutup aja apa videonya. Bagus banget ini. Gila. Yang terakhir. Bebek pintar. Halo Tuan. Tambahkan kecepatan angin AC. Baik, kecepatan angin diatur menjadi sedang. Uh, sedang aja dia bisa ya. Bebek pintar. Halo Tuan. Mode swing. Mode swing sudah diaktifkan. Eh nggak naik ya. Dia cuma... Tadi sudah itu sih. Cuma ke bawah. Oh, tadi udah ya. Yang penting dia gerak. Wow, oke. Disini ada semua perintahnya. Silahkan di mainin aja. Bebek pintar. Halo Tuan. Cocokkan TV. Silahkan, silahkan. Berhasil mencocok. Oke. Bebek pintar. Halo Tuan. Matikan TV. Wow. Bebek pintar. Halo Tuan. Nyalakan TV. Nyalakan TV. Buka. Oh, mantap. Buka TV. Oke. Sama yang terakhir dia juga punya perintah yang simple banget tanpa pairing-pairing. Ya oke, oke. Bebek pintar. Bebek pintar. Bebek pintar. Halo Tuan. Nyalakan lampu malam. Wih. Bebek pintar. Halo Tuan. Paling terang lampu malam. Wih. Ya ini otomatis 5 per 5 sih karena... Per... Aduh. Berisik. Karena ini... Entah kenapa. Bagus banget. Dia pakai bahasa Indonesia mudah dibengerti banyak orang. Semua orang Indonesia. Terus harganya 50 ribu. Bentuknya lucu. Fungsinya banyak. Sesuai iklan. Tinggal dicolok di dinding. Terus kalau kita mau matiin AC mau set suhu TV tinggal teriak aja. Kelar. Wow. Mantap. 2 barang nilainya sempurna. Kita lanjut ke barang ketiga. Ini adalah TNW Food Chopper 4 in 1. Food Chopper iya ada low carbon life. Saya nggak tau maksudnya apa low carbon... Kayak ramah lingkungan gitu ya low carbon. Ya ini bahannya dari plastik terus dia pakai baterai bukan tenaga manusia yang manual. Jadi entah ramah lingkungan dimananya sih. Atau dia pengen low carb, low carbohydrate. Ya nggak juga. Ya intinya ini buat motong makanan. Buat ngeproses makanan low carbon life. Food Chopper made in China. Tentu saja harganya 99 ribu. Dari kardusnya aja udah berasa kalau ini barang-barang yang murah. Disini ada partnya ada sikat. Ada buat ngupas buah atau apa kulit. Ini buat nge-slice. Disini ada alatnya ada garpu sama ada kabel USB-C. Mantep. USB-C sama dia udah IPX7 juga claimnya ya. Jadi kalau kita sirem-siremin dia aman. Wow. Oke. Harganya 100 ribu. Apakah bisa membantu pekerjaan dapur? Itu adalah tugas buat ngetes barang aneh kayak gini. Kenapa saya tertarik? Karena kalau ngeliat iklannya sih dia bisa motong bawang atau cabai atau wortel dengan cepat ya. Bisa ngiris-ngiris dengan simple. Kita tinggal pasang saja udah kayak food channel atau apa. Jadi kita dapetin 3 mata. Ini buat motong. Ini buat ngiris. Ini buat ngancurin. Buat ngiris. Ini buat bersihin. Kepalanya sama. Kita bisa pasang di sini. Terus ini ada wadahnya. Oke. Terus ini ada tombol power. Ini tempat lubang ngecas port type C. Kalau kita tekan harusnya dia muter. Uh serem sih. Hati-hati sih ini. Jangan asal masukin tangan ke lubang ini ya. Kita mulai dari yang gampang dulu. Ini seledri. Sebenarnya saya pengen pake daun bawang. Karena yang biasa diiris itu daun bawang. Tapi di rumah adanya seledri. Windy bilang. Pas cek kulkas ya dia udah. Kita seledri aja. Kita tinggal tekan ya. Gini. Wow! Wow! Tapi kok nyangkut? Torsinya kurang nih. Ya. Oke. Ya. Oke. Kita coba lihat hasilnya ya. Hmm... Wow! Oke. Ini bagus banget. Kalau kita coba ya. Hasilnya kalau dinilai buat ujian Masterchef. Mungkin ini nggak lulus ya. Ada yang tebal dikit. Ada yang tipis dikit. Cuma... Nggak ada yang terlalu tebal. Nggak ada yang terlalu tipis. Wow! 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 Sampai ini karena ini seledri jadi bagian beningnya juga cantik sih. Oke oke. Ya buat amatiran kayak saya mah ini membantu banget ya. Ini... Wow! Saya tarik omongan sayang tadi. Ini... Potongannya... Sangat... Sama. Konsisten. Sangat sama ya. Tapi saya agak penasaran sama yang bagian terakhir tadi. Kenapa agak nyangkut ya. Apakah dia nggak bisa motong yang lumayan keras. Kita cobain wortel yang udah dipotong setengah. Karena kalau... Dia satu pen... Full gitu dia nggak bisa masuk ke lubangnya. Jadi sini ada pembatasnya. Kita coba... Wortel. Di meja aja. Se... Kayaknya nyangkut deh. Ini agak nyangkut dikit. Dia langsung ragu gitu. Yep. Nah... Wow! Wow! Bisa lah. Ya tadi berarti nyangkut kegedean. Wow! 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 Mantap ini buat acar makan soto ini... Kurang tebel sih kalau acar makan soto dia kan... Wortelnya kotak-kotak. Cabai! Cabai besar. Ini biasa buat... Ya apapun lah. Orang Indonesia cabai... Wow! Potongannya jelas. Ada buletan-buletannya. Paling kitanya aja yang... Masukinnya kayak gimana. Miring atau lurus. Terserah. Kasus yang bakal paling sering saya temuin. Tentu aja buat... Motong bawang ya. Kita tinggal masukin ke sini. Buat ngiris bawang. Dan di sini ada... Alat buat neken ke bawahnya. Biar bawangnya habis. Kita hidupin. Wow! Tapi nyangkut. Oke coba ya. Wow! Ancur! Oke. Dua biji. Wow! Oke. Wow! Coba kita lihat hasilnya. Hasilnya sih... Saya puas sih. Ini potongan yang cakep. Kurangnya... Kita nggak bisa nentuin seberapa tebel potongannya. Seberapa tipis potongannya. Jadi kalau mau... Niru-niru skill chef yang udah... Master ya jelas. Enggak ya. Ini buat... Amatiran doang kayak saya. Yang motong bawang aja mungkin butuh 10-15 menit. Ini membantu sekali. Ini membantu sekali. Coba kita lihat hasilnya. Mantap sih. Ini berasa dipotong ibu-ibu gitu. Rapi... Cepet... Tiba-tiba udah kelar aja. Cool! 5 per 5. Mantap! Mungkin komplain saya cuma satu. 4,5 per 5 lah ya. Ini... Entah kenapa dia nggak bisa... Masuk dengan... Mantap gitu. Jadi kalau kita... udah puter-puter pun dia nggak mau... Nge-click atau gimana. Dia bakal lepas seperti... Wah! Seperti tadi. Dan seperti ini udah masuk. Kita mau lepasin. Dia lepas. Entah kenapa kayak gitu ya. Kalau bisa nge-click bakal lebih bagus sih. Oh ya ada mata yang lain juga. Ini kayak buat ngehalusin cabai atau apapun. Terus ini buat... Ngebersihin... Bagian dalam sini buat nyikat-nyikat atau buat nyikat. Ini mantep kah? Nah ini buat bersihin washtafel kali ya. Iya bisa juga ya. Tuh lumayan loh. Gue nggak tekan banget sih. Kalau gue tekan banget... Oke lah, oke lah. Nah ini kalau tekan banget kayak gini. Oke loh. Ada kepala ini kayak hair dryer gitu. Set. Kayaknya nyangkut juga. Mungkin saya yang salah kali ya. Nggak cocok yang tadi. Barang keempat. Ini adalah alat... Aw... Wuh... Alat keempat. Cetakan press pembuat adonan kulit pangsit pastel siomai dumpling apapun. Adonan yang pakai bungkus-bungkusan. Ini buat nyetak... Ngebungkusnya sama ini bisa dipakai buat... Apa ya? Ngebungkus langsung. All in. Tak. Jadi gini. Gini. Kayak mesin di pabrik gitu. Oke. Oke. Kebayang lah ya kira-kira. Nggak ya nggak kebayang ya udah kita demo aja. Oke. Itulah gunanya... Mana ya? Udah disiapin Windy. Ini kita butuh satu bahan ini. Ini apa? Ini bukan durian walaupun kelihatan kayak durian sih. Pas dia bikin. Nah ini adalah adonan dough. Alias buat kulit pangsit, kulit pastel. Ini warnanya agak orange-orange gini karena dia bilang pakai telur omega gitu. Yang agak orange memang bagian kuningnya. Kita tinggal ambil sebuletan. Oke. Enak ya. Sebuletan. Satu buletan atau apa ya? Sebulet gini lah oke. Terus kita pakai terigu protein sedang. Wow. Seperti dia mau memasak ya. Kita masukin di sini. Kebayang belum? Iya belum. Nah Iqbal kebayang. Kevin belum kebayang. Terus kita press. Ketebelan kayaknya. Ketebelan kayaknya. Ketebelan kayaknya. Oke. Oke. Satu dua tiga. Hap. 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 Hmm. Kok tidak? Tidak sesuai gambar ya? Tidak satisfying gitu. Hap. Hmm. Oke. Enggak sih ini kurang gede sih. Pak 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 pak. Hmm. Jadi dia bentuknya bulet seperti ini. Walaupun masih agak tebel sih. Hap. Hap. Nah. Oke. Huh. Wih. Nah terus kita masukin ke sini. Ini buat orang Palembang juga bisa buat pempek pistel. Seolah-olah jadi aja ya. Terus kita isi. Ini ada daging ayam cincang. Isinya bisa apa aja? Bisa pakai pepaya, bisa pakai... Apa kalau pastel itu kentang wortel. Ini ada mungkin buat itu ya. Ambil isinya ya. Ini eh mentah by the way. Oke. Wiss. Langsit. Langsit yang ketebelan. Wiss. Langsit rugi ya. Karena tebel banget. Buset. Oke. Satu dua tiga. Set. Semoga jadi. Hap. Wuh. Eh nggak nempel. Sekali lagi. Tepungnya sih. Tepungnya sih. Oke. Wuh. Boleh lah. Pistel mini. Yep. Membantu sih. Terus kita tinggal goreng atau rebus kan? Ya ini buat pangsit sih. Kalau pistel nih, pistel kecil banget sih. Harusnya ini dua kali lebih gede sih. Pastel, pastel. Gyoza lah. Gyoza. Sekali lagi. Nggak puas gue. Buat yang jago masak bisa komen di bawah ini saya salahnya di mana. Apakah adonannya atau cara saya nekennya terlalu amatiran atau memang... Alatnya nggak oke atau... Alatnya sih kayaknya oke ya kalau lihat dari sistemnya ya. Kayaknya saya aja yang nggak bisa. Hmm. Masih tebel di sisinya. Apakah harus diputer-puter? Sudah go food lah. Ya setelah dicoba-coba ini saya bisa dapetin yang ukurannya lumayan gede. Sekali teken tapi dia hasilnya terlalu tebel. Jadi mungkin harus trial and error ya. Atau adonannya bisa lebih melar lagi, lebih kenyal lagi. Saya nggak tahu adonan pangsit yang bener itu kayak gimana atau... Ya sejenisnya. Jadi nggak bisa salen alatnya sih. Jadi kelihatan bisa-bisa aja. Jadi... 4 atau 5 per 5 lah. Mungkin yang bisa ngerti... Cara apa? Cara bikin ginian kayak sobat dapur ya yang sering trending itu. Ya bisa komen di bawah. Oke. Barang kelima. Kalau ini sederhana sekali sih dan enteng sekali. Ini harganya 11 ribu saja. Namanya alat kupas buah plus wadah. Murah. Pisau kupas. Yang ada wadahnya sesimpel itu sih. Apakah... Cara kerjanya juga simple banget sesuai harapan. Soalnya kan kalau kita lagi ngupas buah. Kadang... Kulitnya kita nggak tahu mau dibuang kemana. Nadahnya pakai apa. Biasanya pakai piring kalau saya. Tapi kalau... Udah built in tempat pembuangannya. Kayaknya lucu juga sih. Tapi ini dekil banget. Agak lecet-lecet juga akriliknya. 11 ribu sih tapi... Kok rasanya... Kualitasnya kurang dijaga ya. Resiko... Pakai bahan yang bening gini deh jadi mudah lecet. Coba kita langsung peel aja. Langsung kupas aja. Sebenarnya simple banget sih. Saya nggak... Bisa ngetes macam-macam. Karena saya nggak expect banyak. Bukan soal alatnya sih tapi soal kualitas... Barang dari penjualnya mungkin beda-beda. Terus dibuang. Oke nggak? Simple banget. Ternyata emang sesimpel itu dan se... Berguna itu kita tinggal buang ke tong sampah aja. Nggak perlu pakai piring ditada-tada cuci-cuci lagi. Sekarang coba kentang. Ehh... Masalahnya lebih ke pisau nya aja sih. Kenapa rasanya nggak... Tajam-tajam. Kalau yang kayak koki-koki itu kan kayaknya... Proba sampai nggak putus-putus gitu kulitnya. Ya ini 11 ribu sih. Iya sih. Saya cuma kurang suka pisau nya nggak tajam sih. Mungkin ini resiko barang murah jadi... Justru bagian yang paling pentingnya nggak terlalu diperhatiin. 3 per 5 lah. Fungsinya sih 5 per 5 ya. Tapi... Prakteknya kurang menyenangkan. Oke... Ehh... Kayaknya barang hari ini bagus-bagus. Pertama ada... Apa tadi? Ehh... Pel! Oke Pel 5 per 5. Bebek Pintar! Oh nggak dicolok jadi dia nggak nyaut. Terus... Yang ketiga si Food Chopper. Yang keempat si... Pangsit. Yang kelima... Sampai udah lupa. Yang kelima ini. Paling ininya doang karena bahannya... Emang murah banget tapi harganya juga... Murah jadi... Nggak bisa protes kayak gimana. Hari ini... Lumayan memuaskan karena barangnya works semua. Kalau misalnya anda minat ya linknya di bawah. Kalau mau beli... Kalau nggak minat semoga video ini menghibur. Like kalau suka dengan video ini. Dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Episode 31. Bebek Pintar. Kangen juga ya.